Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perhatikan soal berikut ini. Tuliskan 7 per 4 sebagai bilangan campuran atau sebagai pecahan campuran. Pecahan 7 per 4 ini termasuk pecahan yang masih dapat disederhanakan, karena pembilang lebih besar daripada penyebut. Pertama-tama kita membagi pembilang dengan penyebut. 7 dibagi 4. 4 sebagai penyebut atau angka pembagi diletakkan di sebelah kiri. Sedangkan 7 sebagai pembilang atau angka yang dibagi diletakkan di sebelah kanan. Ada pun kelipatan 4 yang hasilnya mendekati angka 7 adalah kelipatan yang pertama. Maka tuliskan angka 1 di atas, dan kelipatan pertama dari 4, yaitu sama dengan 4. Maka tuliskan di bawah angka 7, dan kurangkan. Kita mendapatkan bahwa sisa dari pembagian itu sama dengan 3. Angka 1 yang di atas mewakili satu bilangan yang utuh. Sedangkan sisa 3 dari 4 yang dibagi menunjukkan pecahan 3 per 4. Nah, supaya lebih jelas, mari kita perhatikan kotak-kotak berikut ini. Di sini kita akan menggambarkan kotak seperempat. Gambarnya seperti ini ya, adik-adik. Kita akan menggambarkan sebanyak 7 kotak seperempat sesuai dengan soal yang diberikan. Perhatikan bahwa 7 per 4 adalah sama dengan 4 per 4 dengan sisa 3 per 4. Maka kita menggambarkan 4 kotak seperempat yang diletakkan di sebelah kiri, dan 3 kotak seperempat yang diletakkan di sebelah kanan. Perhatikan, 7 per 4 tersusun dari 4 per 4 dengan sisa 3 per 4. Jika kita mengibaratkannya dengan kue, maka 4 kotak seperempat yang diletakkan di sebelah kiri menyatakan 1 kue yang utuh. Dan 3 kotak seperempat yang diletakkan di sebelah kanan menyatakan 3 per 4 bagian dari 1 kue lain yang utuh. Gambarannya seperti ini ya, adik-adik. Nah, adik-adik, kita perlu ingat bahwa pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan utuh dan pecahan. Keempat kotak seperempat ini menunjukkan bilangan yang utuh. Sedangkan ketiga kotak seperempat menunjukkan sisa pembagian, yaitu pecahan 3 per 4. Keempat kotak seperempat menyatakan 4 per 4, dan ketiga kotak seperempat menyatakan 3 per 4. Jika kita menjumlakan 4 per 4 dengan 3 per 4, maka hasilnya sama dengan 7 per 4. Di sini, kita tahu bahwa angka 1 yang diperoleh dari 4 per 4 menunjukkan bilangan yang utuh. Kemudian diikuti oleh pecahan 3 per 4. Maka, kita dapat menuliskannya sama dengan 1 dan 3 per 4. Sekali lagi, pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan utuh dan pecahan. Nah, kita dapat hasilnya bahwa pecahan biasa 7 per 4 ini jika dituliskan ke dalam pecahan campuran, maka terdiri dari bilangan utuhnya 1 diikuti dengan pecahan 3 per 4. Jadi, adik-adik, inilah pecahan campuran dari pecahan 7 per 4, yaitu 1, 3 per 4. Nah, tidak sulit bukan?